Seorang warga negara asing asal Afrika Selatan mencoba menyuap petugas imigrasi saat akan ditangkap karena melanggar izin tinggal dan bertindak asusila. Warga negara asing tersebut akan dideportasi dan dilarang masuk kembali ke Indonesia. Akhir pekan lalu, seorang warga negara asing berbuat ulah di sebuah minimarket di Magelang, Jawa Tengah. Ulah warga negara Afrika Selatan ini meresahkan warga dan membuat petugas imigrasi Wonosobo bertindak. Dari pemeriksaan petugas imigrasi, Mark Berkowit 46 tahun di Ketayota melanggar izin tinggal atau overstay selama berada di Indonesia. Setelah ditanggung petugas di sebuah hotel, Mark Berkowit sempat endak menyuap petugas puluhan juta rupiah agar tidak ditangkap. Mark Berkowit yang diduga juga berbuat asusila selama di Indonesia, sebelumnya berkunjung ke Bali sebelum masa pandemi dan terakhir tinggal di Magelang selama tiga bulan. Perhatian, jadi untuk manfaat yang ada di Indonesia itu tidak ada. Kalau untuk cuma biowisata, apakah patut peraturan Indonesia ini dilanggar dan kesusilaan warga negara Indonesia ini dilanggar? Jadi patut untuk kita beri deportasi yang ada. Kantor imigrasi Bonosobo telah berkoordinasi dengan rupus Afrika Selatan untuk proses deportasi dan pelaku akan dicekal dan dilarang masuk kembali ke Indonesia. Proses pendeportasian yang direncanakan kelaksananya pada selasa tanggal 10 November 2020. Dan nama warga negara asing tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar pencegahan dan penangkalan projek kalpil. Dan tindakan tegas tersebut dilakukan karena warga negara asing tersebut melanggar pasal 75 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasia. Pelaku menanggar pasal 75 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Barang bukti yang diamankan adalah paspor, foto-foto perempuan asusila, dan telpon genggam milik pelaku. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, AINews melaporkan.